Intro Mohon menjelaskannya Bagaimana menisikapi kita sebagai anak Untuk berbakti kepada orang tua dengan ikhlas dan sabar Itu sulit sekali Ustaz Bagaimana kiat-kiat kita sebagai anak Sebenarnya bukan sulit Petunjuknya jelas Petunjuknya sebenarnya jelas Bukan sulit Sebaliknya mengatakan tidak bisa Tidak mau lagi itu Kalau tidak bisa Allah memerintahkan Ambanya untuk melakukan Mesti bisa Sudah diukur kebezaannya Bagaimana berarti pada orang tua Coba dibaca surat Bani Israel itu Ayat 23 sampai 24 Surat Al-Isra Nomor surat 11 Ayat 23 dan 24 Al-Isra 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 nah gitu lah anak terhadap orang tua udah ada petunjuk jelas kan dari Allah jadi bukan suatu hal yang sulit petunjuknya udah jelas coba dibaca artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendalah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapanlah wahai Tuhanku kasihilah kepada keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil nah apa kesulitannya dimana ya kepada orang tua kita sebab berlaku sopan jangan sekali-kali kamu berkata kasar kepada kedua orang tuamu wala takullahumma uffin kata kasar wala tanharumma jangan kamu menghardik membentak mengusir kedua orang tuamu nah terus bagaimana wakullahumma keolang karimah katakan kepada keduanya itu dengan ucapan-ucapan yang penuh hormat yang ajeni ya itu apa kesulitannya apa nah sebenarnya petunjuknya Allah sudah jelas kita tinggal melaksanakan kalau merasa berat itu hawa nafsu ya hawa nafsu kalau bapaknya kalau ibu ini biasanya ya orang tahu bosong ya pak kok makan ibu pak kalau seharianya itu kita sopan pada orang tua ya baik karena bapaknya ibu ini kalau kancanya baik kalau nanti kan berbakti wah terasa berat biasanya orang bosong maka jawa itu lebih 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 setah untuk ngajeni orang tua jadi bukannya itu sulit ya tidak bisa tidak sebetulnya bisa tinggal mau apa tidak kalau mau tidak ada kesulitan Allah sudah jelas kepada Allah jelaskan ini jelas kan dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan dalam kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu berbuat baik pada orang lain bisa berbuat baik masa pada bapak ibu yang tidak bisa berbuat baik sampai berbuat baik disini digambarkan jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut jadi kalau kamu melihara bapakmu sudah tua ibumu apalagi bapakmu ibumu semua masih hidup sudah tua semua jadi kamu ngelayani dua ayah dua orang yaitu ayah dan ibu sudah tua semua menjadilah denantok sudah lanjutkan dalam memeliharaanmu maka sekali-kali kamu jangan mengatakan kepada keduanya perkataan ah apanya maksudnya kata kasar apalagi sudah pikun berbuatannya berbuatannya kamu kasar dengan kedua orang tuamu maka kita dituntun oleh Allah berdoa pada orang tuanya minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dirinya dan kepada kedua orang tuanya dan mengasih sayangi kedua orang tua itu seperti kasihannya orang tua kepada dirinya anaknya ketika masih kecil masih kecil berbuat baik malah sampai Nabi mengatakan kalau anak diikuti oleh orang tua sampai lanjut usia sampai mati di pangkuannya maksudnya mati dalam pemeliharaannya karena itu tidak masuk surga itu rugi itu artinya jaminan orang yang diikuti atau ngupeni orang tuanya sampai mati dalam pemeliharaannya dibuka pintu surga seluas-luasnya ini anak melayani orang tua itu pintu surga dibuka seluas-luasnya kalau sampai kamu tidak bisa masuk surga padahal memelihara orang tuamu sampai mati dalam pemeliharaanmu kok tidak bisa masuk surga kamu berarti rugi tapi kamu tidak memperlakukan baik terhadap orang tuamu kalau kamu bisa berlaku baik pada orang tuamu dijamin kamu masuk surga jamin masuk surga maka sampai nabi mengatakan ridho fi ridho walidain ridhonya Allah itu ada kaitannya dengan ridho kedua orang tuanya kalau orang tuanya melihat kelakuannya itu anaknya itu ridho serba menyenangkan baik Allah ridho tentu dalam hal yang baik anaknya ngaji malah waktu anaknya ridho barang anaknya judi malah ridho barang judi menang malah di kudang kudang wah pinter dia satu sehat sehat juta anak aku tenan yang begitu walaupun orang tuanya ridho Allah tidak ridho itu jadi ridho fi ridho walidain ini maksudnya dalam hal kebaikan maka anak bersikap baik pada orang tuanya orang tuanya ridho Allah ridho anak bersikap laku sopan pada orang tuanya kebutuhannya dilayani ya tidak boleh apa itu buat menyakiti hatinya enggak Allah ridho walaupun Nabi kita mengatakan untuk membalas kebaikan orang tua ini ada seorang yang tak bapak pada Nabi ya Rasulullah saya punya ibu atau punya bapak sudah tua kemana-mana saya gindong ya dan saya tidak pernah bermuka masa melayani beliau apapun yang beliau kehendaki saya selalu turuti dengan wajah yang ceria kemana-mana saya gindong kalau saya bekerja hasil pekerjaan saya gajinya atau hasilnya tidak saya ambil sebelum orang tua saya mengambilnya pokoknya baik sekali dengan orang tuanya kemana-mana digindong apakah saya seperti itu sudah bisa membalas kebaikan orang tua saya ya Rasulullah Nabi mengatakan apa satu napas panjangnya pun belum jadi timbales siti weurung mengapa Nabi menjelaskan karena ketika orang tuamu kemana-mana menggindong kamu dengan harapan kamu panjang umur kamu sehat dan panjang umur jadi ibu-ibu itu kalau anaknya digindong naji digindong yang pasar digindong diajak tidur dijaga jangan sampai digigit nyamuk jaga supaya anaknya itu sehat dan panjang umur tetapi kamu menggindong orang tuamu dengan harapan orang tuamu lekas mati gindong bapaknya gindong ibunya wisur tua gindong paling pirang dinongkas sampai mati nah maka mumpung isi huri tak layani sebaik-baiknya orang wis harap mati paling aku gindong rekosa paling sesasi orang sasi lah nah ternyata orang sasi siurim kok suwe ini kok suwe ini terus apa mana di hari diukai si sang dia apa apa kerso ini bapak kuih apa gerontol ya gelem pohong gelem dia entai hake-hkeh buah pikirannya ya benar jadi orang tua itu kalau mengindong anaknya penuh kasih sayang dengan harapan anaknya sehat panjang umur tapi anak yang mengindong orang tuanya kemana-mana nanti dengan harapan karena tak gindong paling pirang hari berapa hari berapa hari sudah mati matilah maka itu kamu walaupun sudah membalas seperti kata nabi membalas kebaikan orang tuamu sedikit pun belum nah kecuali kalau orang tuamu menjadi budak belian budak yang dijual belikan pada saat itu kamu bisa tebus kamu merdekakan baru kamu membalas kebaikan orang tuamu bisa membayangkan berarti budak itu sangat payah sangat rukoso sangat susah jadi budak itu kalau ditebus dimerdekakan sudah jadi orang merdeka baru kamu bisa membalas kebaikan orang tuamu coba kita renungkan seberapa balas baik budi kita terhadap bapak ibu kita kebaikan 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 Terima kasih.